Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Menghina ulama NU, menghina Gusdur dan sebagainya, ini boneka nih, boneka. Meskipun Habib, kalau bacingan ya bacingan aja. Kalau ada Habib yang kemudian memperkosa pasiennya di Bekasi sampai 3 orang, sampai hamil 2 orang itu, kita mau cium tangan. Mohon maaf, saya mending cium tangan ke Giai Nasi aja. Ideolog-ideolog dan pentolan-pentolan teroris yang ditangkap itu sudah ketemu dengan saya dan saya pastikan mereka wahabi semua. Tidak ada yang NU. Ada sih, ada-ada-ada. Bukan NU tapi, FPI. 2.141 orang itu, 4 FPI. Kelompoknya Hussein Hasni, dia merakit bom di Jakarta, di Conded dan Bekasi. Mereka akan meledakkan di beberapa titik di Jakarta karena mereka tidak terima Habib Rizik ditangkap. Yang satu, Katolik, dia ingin memeras pemilik Mall Sumarekon Serpong dengan Bitcoin. Karena tidak mau bayar, diledakkan mallnya. Namanya Fernando, Katolik. Yang satu adalah Johnson Dangsiagian, beragama protestan. Dia ingin meledakkan pos polisi di Jatiwarna. Sudah itu, selebihnya wahabi. Wahabi. Ini mumpung direkam. Makanya saya itu selalu geregetan. Saya selalu nantang ini orang-orang pengusung hilafah dan orang-orang wahab ini. Ayo debat sama saya. Live streaming ke seluruh Indonesia, enggak apa-apa. Lalu orang Barat menciptakan boneka-boneka politik. NU hari ini disasar. Orang NU itu paling senang dengan habaib. Menghormati para habaib. Ini ajaran-lajaran ulama-ulama NU. Peluang ini pun masih dipakai, Pak. Menciptakan oknum-oknum habaib untuk menghancur belah. Menghancur leburkan NU. Menghina ulama NU. Menghina Gusnur dan sebagainya. Ini boneka nih. Boneka. Makanya saya setuju dengan Giyai Nasih tadi. Yang mengatakan. Kita betul-betul memposisikan ahlul baik itu sebagai posisi tertinggi. Kita sepakat itu. Karena ini bagaimanapun. Kita harus membangun kecintaan kepada Rasulullah. Lewat penghormatan terhadap para durianya. Tapi soal moral lain lagi, Pak. Meskipun habib. Kalau bajingan, ya bajingan aja. Ini mohon maaf, Pak. Ini persoalan moral manusia. Kalau kita kemudian benci kepada orang yang melakukan penipuan. Tapi dia habib. Ya kita benci kepada kelakuannya. Bukan kepada habibnya. Saya ditipu berkali-kali, Pak. Sama habib. Karena saking tak denah. Wallahi. Batu cincinlah apalah. Dikatakan ini busafir. Ahli ini. Wallah asli ini. Ternyata beling, Pak. Jatuh di kamar mandi. Prang. Beling. Dari botol. Nah, coba. Ini mohon maaf. Ini saya cerita soal ini bukan apa. Untuk zuriah Nabi. Kita sepakat. Kita mengikuti anjuran para ulama. Yang kita belajar juga. Durotun nasihin juga kita temukan kok itu. Bahwa menghormati duria itu sama artinya dengan menghormati kanjeng Nabi. Kita sepakat itu. Tapi habib itu bukan habib, Pak. Habib itu jamaah. Habib ini kan persoalan-persoarangan. Individu. Pelakuannya macam-macam, Pak. Kalau ada habib yang kemudian memperkosa pasiennya di Bekasi sampai tiga orang, sampai hamil dua orang itu. Kita mau cium tangan. Mohon maaf, saya mending cium tangan ke Kiai nasi aja. Ini saya tidak. Nah, persoalannya kemudian ada beberapa oknum habib. Oknum habib yang justru menghancur leburkan NU. Dan membentuk n-klah-n-klah perlawanan di NU. Madura itu hancur lebur Pak hari ini NU-nya. Hadir ke sana habibnya. Isinya apa? Memecah belah orang. Mengkompori orang. Lawan semua. Ini loh yang dilawan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz gelisah. Karena masjid dan majlis-majlis keagamaan diisi oleh caci maki terhadap orang lain. Karena persoalan politik. 60 tahun, Pak. Dari zaman Bani Umayyah. Lalu kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz membuat keputusan. Udah hentikan semua politisasi di masjid dan juga di berbagai jamiah-jamiah ini. Hentikan semua. Kita gak boleh lagi menggunakan lembaga-lembaga keagamaan termasuk rumah-rumah ibadah. Untuk saling mencaci maki karena persoalan politik. Lalu Khalifah Umar bin Abdul Aziz membuat ketentuan. Khotib Jumat harus membaca surat An-Nahl ayat 90. Nah makanya kemudian para khotib hari ini membaca ayat itu. Untuk menghentikan apa? Menghentikan politisasi agama di masjid, Pak. Inna Allah ya'mur bil agli wal ihsan wa ita'idhil kurba wa yanhanil fahsya'i wal munkari wal bak. Yaitukum la'allakum tadab karun. Waladzikrullahi akbarkan gitu khotib. Ini sebenarnya yang menggagas adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah kelima dari Bani Umayyah. Untuk menghentikan apa? Politisasi agama di masjid. Hari ini ada partai baru netes bilang, mari kita jadikan masjid sebagai tempat jihad politik. Ini mohon maaf guys, mohon nyancuk. Saya paling benci itu. Saya paling benci. Ini yang merusak. Ini yang merusak umat Islam, Pak. Mempecah belah umat Islam. Karena kepentingan-kepentingan politik. Kemudian umat Islam dipecah belah. Supaya apa? You are either with them or you are with us. Ini bahaya, Pak. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita bawa sama seperti anjuran dari para ulama NU. Bahwa dengan beragama, kita ini harus mempertebal rasa kemanusiaan. Dan selalu membentuk kedamaian. NU itu begitu. NU itu ya begitu. Makanya kita gak pernah gelisah oleh orang yang mau nungging-nungging, mau ngapain. Gak pernah, Pak. Tapi kalau dia ketika sudah membuat pula untuk beraksi dalam kekerasan, NU ya harus tampil. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya harapkan mari jaga NU ini sebagai tonggak utama negara ini. Mari kita jaga. Bukan karena kita fanatisme buta terhadap NU. Bukan, Pak. Karena andalan negara ini hanya NU satu-satunya. Adalah satu lah. Satu-dua lah dari abang kita itu. Abang kita itu ada. Ada yang bisa kita andalkan lah. Tapi ada juga yang justru menjadi pengkhianat menurut saya. Bagi negara ini. Masih juga menginginkan hilafah kok. Masih. Nah ini, ini gambaran dari kita semua bagaimana kemudian radikalisme itu terbentuk. Aksi terorisme itu terbentuk. Dan bagaimana mereka berdiaspora, bergerak, dan sebagainya. Dan kenapa kemudian menyasar NU. Saya kira itu nanti ada tanya-jawab ya, Pak Moderator. Terima kasih akhiran indi nasiratul mustaqim. Wallahul maafiq idakum hitarik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya guys, saya kira apa yang disampaikan oleh Gus Islah Bahrawi tadi sudah cukup jelas ya. Jadi, kalau berbicara tentang habaib, maka sikap kita jelas. Bahkan, tidak bisa ditawar bahwa kita sangat menghormati para habaib. Karena itulah salah satu bukti bentuk kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yaitu dengan cara menghormati ahlul baik, termasuk menghormati para habaib. Terlepas dari fenomena yang terjadi saat ini bahwa para habaib sendiri ternyata masih banyak yang mempertanyakan kesahihan atau kebenaran nasabnya sampai ke Rasulullah atau tidak guys. Tapi yang jelas, karena kita sudah terbiasa dididik untuk memberikan penghormatan yang tinggi kepada para habaib, maka itulah yang kita lakukan. Hanya saja, kembali kepada apa yang disampaikan oleh Gus Islah tadi bahwa kalau berbicara soal moral dan etika, maka lain lagi ceritanya. Artinya, jika moralnya bejat, etika dan ahlaknya amburadul, maka meskipun dia seorang habib, masa iya kita harus tetap memberikan penghormatan yang tinggi kepada habib tersebut. Tentu saja tidak seperti itu juga guys. Dan inilah yang saat ini saya dan juga sebagian orang lakukan, yaitu melakukan kritik terhadap oknum-oknum habib yang unmoral, tidak beretika, dan tidak memiliki ahlak yang baik, tapi mereka selalu tetap ingin diposisikan sebagai manusia yang paling mulia hanya karena bergelar habib. Jadi guys, sekali lagi saya ingin tegaskan di sini, bahwa gelar habib dan moral itu adalah dua hal yang berbeda. Dan kita tetap harus memberikan penghormatan yang tinggi kepada para habib yang memiliki ahlak yang baik, sebagaimana telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi kita juga harus berani menolak dan mengkritik kepada oknum-oknum habib yang urakan, sering mengeluarkan kata-kata kotor dan jauh dari teladan baginda Nabi Muhammad SAW. Intinya, jangan pernah kita mau ikuti dan juga jangan pernah kita mau dibodohi oleh oknum-oknum habib yang hanya bermodalkan nasab saja guys. Sekian video kali ini dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!